Halo gue Randy, depan gue kali ini udah ada 3-bit Thunderbox Micro dan kali ini gue akan bandingin sama JBL Go 3 ya untuk kelas harganya ini sama-sama di 600 ribuan ini di bawah 500 ribu, kalau ini 600 ribu ke atas oke, pertama dari tampilan ya, kalau ini mirip speaker-speaker pada umumnya aja ini kayak Niva gue juga sama, mirip cuma memang ini lebih premium kalau dia kainnya sampai setengah ya kalau yang speaker-speaker biasa cuma sampai di depannya doang dan JBL ini lebih merasa premium lagi, dia hampir seluruh body cakep sih, kalau ngomongin tampilan gue lebih suka di JBL ini ini kelihatannya juga lebih compact ya kalau dibandingin, ini lebih compact kalau di 3-bitnya sendiri ini ada logo 3-bitnya tombol volume minus, plus, dan ini multifunction untuk play-pause sama untuk conversation mode terus di bawahnya dia ada tombol power dan ada bluetooth-nya nyalamatin bluetooth, disini ada microphone dan disini ada LED-nya dan ini posisinya dia tiduran ya jadi dia posisinya seperti ini kalau berdiri dia kurang cocok sih oke, terus disini dia ada strap juga dan ini salah satu fitur yang menurut gue cukup keren terus disini ada keterangannya juga di dalamnya inputnya dia pakai 5V 1A ya untuk ngecasnya JBL Go 3, ada strap-nya terus dia bisa posisi berdiri karena di bawahnya udah ada karet di belakangnya juga ada karet tapi kalau misalnya ini saat suaranya kencang ini bisa geter nanti kita praktekin terus disini dia JBL-nya dari karet ya JBL-nya dari karet play-pause, terus naik turunin volume-nya juga ada disini tombolnya kurang lebih sama ya power sama kalau tampilan sih gue lebih jondong ke JBL kita cek beratnya ya jadi kalau misalnya kita mau bawa-bawa namanya kan speaker portable ini beratnya di 188 gram kalau di 3-bit ini di 290 gram ada selisih sekitar 100 gram dan ukurannya kalau di 3-bit itu hampir 10 cm 10 x 10 cm ya nggak sampai sih 9,5-9,7 cm kalau di JBL 8,7 x 7,5 cm tebelnya di 4,1 kalau 3-bit tebelnya di 3,8 jadi sedikit lebih pipih ya berbandingan tebelnya panjang lebarnya lebih kayak gitu nah kalau untuk strapnya sendiri ini cuma ada cantelan ini doang pendek ya fungsinya juga cuma pegangan begini doang cantelan doang mau dicantel bisa kalau misalnya 3-bit ini ini lebih fleksibel ya karena dia belakangnya ini karet kalau mau dicantelin di jari juga bisa dan ini banyak yang pakai buat di sepedaan mantep jadi kayak gini ini mau buat pegangan juga bisa mau diselipin di tas juga bisa kita mau selipin di anggap aja ini gagang sepeda ya ini tripod sebenarnya anggap aja ini gagang sepeda ini kalau mau ditaruh disini juga bisa kayak gini jadi kita sambil sepedaan sambil nyalain speaker juga bisa jadi ini jauh lebih fleksibel ya mau taruh dimana aja juga bisa bukanya pun gampang ya tinggal ditarik aja ininya jadi kalau untuk IP rating sendiri ini dua-duanya udah IP67 ya jadi mau dikasih air juga harusnya udah aman dan ini kalian bisa lihat sendiri ya karena ukurannya 3-bit lebih besar otomatis baterainya juga lebih gede dan pemakaiannya juga bisa jadi lebih lama kalau JBL ini klaimnya bisa sampai 5 jam dan ini bisa sampai 8 jam nah ngomongin baterai ini gue jauh lebih suka di 3-bit dibanding di JBL kenapa gue lebih suka baterainya di 3-bit ini bukan cuma masalah gede-nya aja ya jadi ini gue kasih lihat bisa dilihat kalau di 3-bit itu ketauan baterainya berapa persen di Miva ketauan berapa persen kalau JBL Go 3 itu nggak kelihatan di HP itu baterainya berapa persen terus untuk 3-bit ini dia bisa party mode dan bisa stereo ya jadi kalau misalnya ada 2 itu bisa dijadiin live bisa dijadiin stereo tapi sebenarnya party mode ini bisa diakalin dari Androidnya sih ini contohnya kalau misalnya kita play music ini lagi playnya di Miva ya lagi play di Miva kita bisa buka ke 3-bitnya sharing audio ini juga jadi ada suara jadi sebenarnya walaupun beda merek pun ini bisa kita akalin dengan share audio ya dan ini bisa juga kita sharing lagi ke JBL Go 3 ya jadinya 3-3-nya bisa barengan cuma kadang-kadang kalau style 3 itu bisa putus kalau style 3 bisa putus kalau misalnya 2 itu biasa aman sih kalau misalnya style 2 itu biasanya aman cuma kalau sudah style 3 itu gak tau kenapa kadang-kadang bisa putus jadi nyambungnya ke satu lagi itu gue gak tau kenapa masalahnya mungkin dari HP-nya juga yang gak kuat ya nah ini bisa dilihat ya nah ini pilihannya share audio nah untuk pengalaman gue sendiri untuk sharing audio disini untuk dari 3-bit ke speaker lain itu cukup sinkron tapi untuk ke JBL gue gak tau kenapa ini kayak ada selisih gap-nya khusus di JBL ya jadi dia suaranya itu gak barengan kita coba cek kencangan suaranya pakai sound meter ya oke ini gue selipin aja speaker 300 ribuan oke sekitar di 90-an nah ini sebenernya untuk power dia mirip-mirip tapi untuk kelas suara gue jauh lebih pegang di 3-bit ini lebih clear suaranya terus bass-nya juga lebih bulat di coping gue ya detailnya juga lebih mantep di 3-bit sih jadi kayak lebih luas gitu suaranya oke kita lanjut kita coba yang di JBL gue takutnya tadi volumenya belum maksimal ya nah tadi bisa dilihat sendiri ya kalau kita taruh di meja posisinya seperti ini itu bisa goyang kita coba ulang nah jadi itu kurang kenceng grip-nya kalau misalnya posisinya seperti tidur seperti ini cuma kalau berdiri dia lebih kuat kalau posisinya berdiri dia nggak geter ya nah jadi kalau ngomongin tingkat kekencangan itu 3-bit di atas JBL kalau ini udah di belum memaksimal itu suaranya udah mulai nyampur sih tapi kalau mau lebih enak suaranya masih bisa dikurangin sedikit dan itu pun masih bagus oke di akhir video gue bakal kasih sampel suaranya tapi menurut gue ini nggak bisa jadi jadiin patokan sih soalnya mikrofon gue juga bukan mikrofon yang bagus banget soalnya selamat menikmati selamat menikmati here we go selamat menikmati 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 kalau mesti dengerin langsung sih itu gue juga ngerekamnya pake hp kan soalnya mikrofonnya juga gak bagus, gue coba buat perbandingan aja, kalau yang gue rasain ini lebih ke basi aja dan ini lebih ke bright, tapi dua-duanya ini udah termasuk oke ya termasuk oke, dan gue gak masalah sama keduanya ini gak ada yang pecah, gak ada yang masalah dan ini powernya jauh lebih berasa sih dibanding JBL, jadi kalau disuruh milih, kalau gue sih milih ke 3-bit ini lebih kepake, apalagi nanti kalau misalnya di ruangan besar atau di outdoor, menurut gue ini akan lebih pake, cuma kalau lebih demen yang karakternya lebih bright ya di ruangan kecil ya JBL cukup, cuma kalau untuk fungsionalitas menurut gue 3-bit ini lebih pake sih untuk kondisi kayak gue oke, paling gitu aja semoga videonya bermanfaat terima kasih selamat menikmati